Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Salsabila Detti dari kelas 3 EPG SD Di sini saya membuat paket ruang pameran karya seni rupa Nah bisa dilihat ya Untuk bahan-bahannya Nah ini langkah-langkahnya Yang pertama ukur strofoam Dengan ukuran 50 x 30 cm Nah kemudian potong strofoam Dengan ketentuan yang sudah ditentukan Karena saya tidak ada cutter Jadi saya menggunakan pisau Oke Kemudian potong karton putih Ukurannya samakan dengan ukuran strofoam Nah di sini untuk membuat alasnya Nah setelah dipotong Lalu tempelkan menggunakan double tip Nah di sini saya membutuhkan Banyak sekali double tip Nah saya tempel-tempel Disini rapihkan serapih mungkin Proses penempelan karton Gestrofoam itu sangat lumayan lama ya teman-teman Nah saya juga disini Sampai kesusahan untuk menempelkannya Karena saya menempelkannya sendiri Tanpa dibantu oleh siapapun Dan Alhamdulillah sudah selesai Kemudian disini Yang kedua saya membuat pola dinding Pada market Nah disini saya Memotongnya masih memakai pisau Punya ibu saya Karena Saya cari-cari Alpert Tidak ada Lalu saya ukur-ukur pakai penggaris Disini perlu adanya kesabaran Saya hati-hati monotonnya Takut nanti belah pada strofoamnya Dan Alhamdulillah Pola buat dinding juga selesai Kemudian selanjutnya Potong karton putih Dan tempelkan pada pola dinding Yang sudah membuat Disini saya menempelkannya Masih menggunakan Double tip ya teman-teman Setelah itu Gunti lukisan yang sudah di print Nah ini lumayan banyak ya Lukisannya Dan ini hasilnya Kemudian Tempelkan pola dinding Yang sudah dibuat Pada alas yang sudah Dibuat Dan inilah hasil proses Setelah ditempelkan Dan jangan lupa Tempelkan juga Lukisan-lukisan yang sudah Tadi digunting Oke Dilanjut lagi Disini saya Membuat hiasan Pada proses Membuat hiasan Saya memerlukan gunting Karton hitam Dan lain sebagainya Disini juga ada proses Membuat orang-orangan Saya beli Sengaja ya Beli Berbi-berbian Nah ini hasilnya Kemudian Kemudian disini Saya proses Membuat Pagar Disini Aku sambil dengerin Lagu ya Biar enggak bosan Dan hasil Pagarnya Seperti ini Yang dilanjut Ada proses penataan Hiasan Pagar Dan mobil-mobilan Saya patah Dengan Serapi mungkin Agar Terlihat Indah Dan saya juga Memasangkan Tambor Nah ini hasilnya Wow Sangat lucu Disini Lukisannya Ditempelkan Dengan Serapi mungkin Ada meja-meja Ada kursi Ada banyak sekali Lukisan Disimpen juga ya Orang-orangannya Terus tadi Di depan Ada penjaga Untuk Menjaga Pameran ini Terima kasih Sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton